Redar sebuah video yang menampilkan hasil penghitungan suara Pilpres 2024 di luar negeri. Video itu menampilkan presentase angka yang diklaim merupakan hasil penghitungan suara yang diperoleh 3 paslon Capres-Cawapres di 6 negara. 6 negara yang tercantum meliputi Malaysia, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Dalam video tersebut, rata-rata suara Prabowo-Kibran menang di atas 80%. Komisi Pemilihan Umum buka suara terkait viralnya video itu. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan video tersebut adalah hoaks. Idam membantah adanya hasil penghitungan suara Pilpres 2024 di luar negeri. Pernyataan itu disampaikan Idam pada Jumat 9 Februari 2024. Idam mengatakan bahwa apa yang disampaikan dalam video hasil penghitungan suara itu tidak benar. Menurut Idam, penghitungan suara Pilpres telah diatur dalam peraturan KPU. Berdasarkan aturan tersebut, penghitungan suara di luar negeri baru akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Jika hitung suara tidak selesai dalam sehari, maka diperpanjang paling lama 12 jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pencoblosan di dalam negeri atau pada 15 Februari 2024. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.